Saya lulus kuliah keperawatan sejak 2015, artinya sejak 2015 itu saya resmi jadi perawat. Nah, saya dari 2015 perawat sampai sekarang juga perawat, cuman bedanya perawatnya plus-plus. Kalau sekarang perawat plus driver ambulans. Jadi driver ambulansnya itu sejak Maret 2020, selama masa pandemi COVID. Driver ambulans yang punya basic perawat tentu lebih kompeten kalau ada apa-apa pasien di jalan. Jadi kita bisa tanganin langsung meskipun di jalan. Tujuannya biar Indonesia bebas COVID itu satu. Dan lagi, di rumah sakit biar bornya nggak makin tinggi. Artinya rumah sakit itu bisa tetap diprioritaskan untuk pasien-pasien yang memang yang lain gitu loh, perlu yang lain. Kalau ini hampir semua rumah sakit isinya pasien COVID semua, dan Wisma Atlet juga penuh banget, full banget semua sama pasien COVID. Lah terus kapan kita nanti bakalan diisinya sama atlet lagi? Terus kapan kita bisa ada event olahraga lagi? Terusnya Wisma Atlet ya diisinya sama atlet, bukan untuk pasien COVID. Kalau saya sih berpikirnya gitu. Jadi gimana caranya saya bisa sedikit ikut andil, meskipun sedikit tapi saya ikut andil untuk yuk sama-sama Indonesia itu cepat bebas COVID gitu.